Pemirsa sebuah truk bermuatan pasir terguling di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Jumat Pagi. Akibatnya arus lalu lintas dari Mampang menuju Semanggi mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Petugas unit telah kalantas Polda Metro Jaya melakukan evakuasi badan dump truck yang terguling menutupi ruas jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Sudirman. Petugas cukup kesulitan selama proses evakuasi badan dump truck dengan menumpahkan muatan pasir. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah pancoran menuju Bundaran Semanggi mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Itu jadi kendaraan dump truck membawa angkutan tanah, itu tengah berat seberang perubahan, kemudian terguling, setelah itu menutup seluruh jalur lambat. Di depan TKP, kemungkinan lalai-lalai ya, mungkin juga ngantul ya, sementara masih didalami nanti oleh petugas.